musik 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 untuk 5 tahun ini kira-kira omsetnya dalam waktu sebenernya berapa? ya alhamdulillah kalau dulu sih paling perhari aku bisa jualan sampai 100 ribu itu udah besar banget cuma 100 ribu teman-teman kalau sekarang berapa ini? kasih tau gak ya kurang lebih untuk semangat aja maksudnya kalau kita lagi rame kadang bisa 2 juta setengah perhari perhari kalau paling sepi sekitar di bawah 2 jutaan oke teman-teman sebelum masuk ke video ya kita coba adun sih seberapa enak ya makanan bestsellernya ya kita gak usah pakai saus dulu ya kita langsung makan mantap loh loh makanan bestsellernya mantap enak banget oke langsung tonton videonya ya biar sukses biar kita ada inspirasi oke langsung tonton ya selamat selamat siang ya saudara-saudaraku jangan lupa komen, subscribe, dan like ya oke hari ini saya akan berbagi ide bisnis ya ini ide bisnis tentang penjualan roti ya nama warungnya namanya lo bu? akbar cake and braids akbar bakery ini saya perkenalkan dulu ya ini namanya bu bu niken ya bu niken ini bergerak di bidang usaha kuliner bu ya ada dua bidang usahanya bu ya ini ya istri sama suaminya nih sama-sama punya usaha usahanya apa aja bu ini bu? alhamdulillah kalau ibu-ibu kan sukanya masak jadi kuliner saya buat kuenya bapaknya yang ingin rumah makan jadi teman-teman bu niken ini punya dua usaha ya jadi kita bongkar kita tanya-tanya seberapa sih keuntungannya seberapa sih berkahnya usaha ini bu ya ya sebelum kita tanya-tanya kita doakan dulu ya teman-teman semoga usaha bu niken ini lancar amin rezekinya lancar berkah rezekinya untuk keluarga dan sesama terutama untuk keluarga terima kasih oke kita tanya-tanya ya untuk pertanyaan pertama bu ini sudah berapa lama buka cake and bread ini kita pokok akbar ini udah buka kurang lebih lima tahun sudah lima tahun awalnya saya bakulan-bakulan biasa ibu-ibu yang suka buat-buat terus online sampai kalau tokonya kurang lebih tiga tahun dua tahunnya ibu rumah tangga sambil buat-buat cari uang tambahan ini bu bunikan kan cerita tentang perjuangan ya teman-teman nah ini dulu bu waktu awal-awal bisa laku berapa sih bu untuk satu minggunya aja lah kira-kira kalau masih baru-baru ya aku awalnya dari jajaran pasang gitu loh modal posting-posting di sosial media terus ada yang minat di instastory ada yang minat ya gak banyak banget lah masih masih bener-bener misalnya risoles contohnya kita buat 100 piece yang 50 dimakan 50 nya kita jual lumayan untuk bahan baku lagi awalnya sih gitu hobi aja jadi segalanya itu butuh perjuangan oh luar biasa saya mulai dari bener-bener titik nol titik nol ya udah lima tahun sekarang pasti sudah berkembang apalagi temen-temen tadi di depan itu kan ada banner ya itu ada akbar, cake, dan bread ada diskon untuk pembelanjaan minimal 100 ribu buk ya dapat diskon 10% ya itu termasuk promosinya buk ya iya memang untuk bulan ini kita Maret kita ikutan di Lampung grid sale akbar kek kita ikutan jadi untuk pembelian 100 ribu minimal kita diskon 10% tapi kalau untuk kue ulang tahun cake birthday itu sampai 30% nah jadi emang bener-bener diskonnya besar banget gitu kan rasanya enak kemudian diskonnya juga besar itu semua seluruh Lampung ikutan Alhamdulillah akbar bisa ikutan di tahun ini nah ini bu promosinya gitu tadi ya nah teman-teman kita itu kan sejarahnya bonekin ya oke kita langsung tanya aja sih ini seberapa sih omsetnya dalam waktu satu bulan kayak bonekin malu-malu ini dari dulu bu omset awal pastikan kecil ya karena namanya sebuah usaha pasti mengangka lah ya nah untuk lima tahun ini kira-kira omsetnya dalam waktu sebenarnya berapa bu ya Alhamdulillah ya kalau dulu sih paling per hari aku bisa jualan sampai seratus ribu itu udah besar banget cuma seratus ribu teman-teman kalau sekarang berapa bu ini kasih tau gak ya ya kurang lebih ya gitu untuk semangat aja gitu maksudnya kalau kita lagi rame kadang bisa dua juta setengah per hari per hari itu bu ya kalau paling setia sekitar di bawah dua jutaan lumayan lah untuk nambah-nambah anak sekolah terus itu bantu suami juga ya kan Alhamdulillah sih gitu loh jadi oke teman-teman itu kan omsetnya ya dua juta setengah per hari nah apakah ibu jualannya cuma disini aja atau punya reseller atau gimana ini bu Alhamdulillah sekarang sih udah dibantu reseller ya selain bisa membantu buka lawan pekerjaan buat orang lain karena emang reseller ini kita punya kurang lebih lima orang jadi mereka bantu jualan biasanya mereka datang sore hari buat besok pagi karena kita produksi pagi mas nah jadi jam-jam dua itu sudah mulai letak stoknya dan mereka datang jam tiga itu kurang lebih lima orang lima orang itu daerah mana aja bu resellernya bu sekarang kalau karena berhubung saya daerah teluk itu yang sudah ada itu ada di apotek mawar bisa mampir itu dari roti kita juga yang di mangga dua mangga dua kemudian pasar gudang lelang gudang lelang terus pulau pasaran pulau pasaran kota karang yang satu agak jauh sedikit itu di daerah gajah mada gajah mada jadi lima reseller itu masih daerah teluk semua bu iya cuman gajah mada sih yang agak di karang sedikit ya jadi oh iya bu ini tadi kan alamannya di daerah teluk ya jadi ini pas tempatnya itu di depan apa ini bu tempatnya kita di pasar kampung pas di depan seberang pembensin pasar kampung gampang kok carinya atau di deket bank indonesia iya ibu kita langsung aja ya temen-temen ini kita langsung produk apa aja sih yang dibuat buat sama Bu Niken ini sehingga misalnya bisa banyak kita ya semoga video ini tujuannya menginspirasi sih ya biar temen-temen juga punya ide bisnis di bidangnya masing-masing ya langsung kita lihat bu ya ini produknya apa aja sih yang di buat sama Bu Niken ya berhubung kita di Lampung ya jadi emang aku agak naikin untuk produk pisang pisang ini tuh dia bentuknya sih oval biasa aja dia ini banana mix maksudnya pisang langsung dicampur coklat nah ini best seller di tempat kita dan kebetulan ini produknya punya akbar sendiri memang di luar emang bener-bener gak ada jadi cuma punya kita yang ada harganya berapa itu bu? harganya murah banget cuma 5 ribu 5 ribu temen-temen ya jadi itu best seller nya ya dari akbar ini ya terus aku mau kasih tau juga ini tuh tuh baru matang belum diselesai dibungkus ini biasanya pizza ini aku buka ya tuh dia itu dia sosis nah tuh ini paling laku mas bis seller juga bu iya ini paling laku anak-anak suka karena dia gak pedes ini tuh saya buat paling banyak berapa sehari sampai berapa sehari itu bisa sampai 150 piece wah gila temen-temen 150 piece buat satu satu roti aja ini bu ya sampai 150 per hari bu itu ya iya wah mantap banget terus yang lain-lainnya dia harganya sih rata-rata di angka 5 ribu itu paling murah nah kalau kayak gini ini tuh roll keju ada dua roll keju sama roll akun bangun oh di depan kali itu ya jadi roll ini juga harganya lebih mahal sedikit cuma 7 ribu aja karena emang dia lebih besar juga mas ukurannya paling mahal sih di angka segitu 7 ribu udah paling mahal sama ini dibawah ini kan ada bolu bu ini bolu apa ini bu ini bu ini sponge cake jadi kalau harian itu kita untuk bisa buat ngete juga ini tuh murah banget kita jual cuma 23 ribu terus setiap hari baru terus baru terus berapa piece ini bu perhariannya ini kalau ini sih kita gak banyak ya paling sedia satu hari itu 25 piece aja 25 piece tapi dia fresh setiap hari kita ada biasanya ini akan lebih laris mau kuasa atau lebaran jadi teman-teman punyaknya bu Niken ini rotinya fresh terus ya jadi karena yang roti pisseler aja sehari 150 oke teman-teman kita lihat lagi ya yang roti yang lain bu ya ini untuk roti bantal nih apa nih namanya itu santap ya roti sobek biasanya orang bilangnya roti sobek roti sobek ya ini berapa ini itu harganya cuma 15 ribu 15 ribu untuk yang lain banyak teman-teman ya nih kayak gini tuh dia baru nih ini apa namanya ini oh ini dia coklat lumer atasnya Oreo coklat lumer dalamnya coklat coklat lumer gitu terus atasannya Oreo jadi kayak ada salju-saljunya untuk ini baru matang jam segini kita baru mulai packing ya jadi sore udah beres tuh ini sebagian baru packing nah itu belum belum selesah ya terus kalau mau yang pesen-pesen ulang tahun boleh boleh ada juga ya ini ya nih teman-teman di kulkas ya ada berapa nih banyak lah ya dan ini kita fresh terus ya sesuai request juga sesuai pesanan ya teman-teman ya jadi mantap lah ini ya usahanya bunikan ini oke teman-teman itu tadi ya bu ya kita pengenalan produk bahwa produknya bunikan ini fresh terus ya dan resellernya luar biasa perjuangannya bunikan dari awal usaha dua sampai lima tahun ini ya butuh proses bu ya yang selesai sampai produk gini aja sehari sampai 150 ya yang resellernya ini eh kemungkinan pasti nambah lagi lupa ya terima kasih Allah kurang tuh ya kalau cuma lima ya biar biar seluruh Lampung ada ya roti akbar jadi lewat reseller kita emang lagi open reseller untuk daerah yang lain ini bu kita kan sudah lihat ya teman-teman oh rotinya ini 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 nah kita boleh gak sih bu ini intip resepnya boleh boleh ya jadi kita tunggu video selanjutnya teman-teman ya untuk cara pembuatannya cara promosinya nanti kita lanjut ke video selanjutnya kalau di video selanjutnya om nanti aku bisa kasih tau resepnya kasih tau resepnya yang jadi ibu-ibu bisa buat usaha kecil-kecilan tapi nantinya bisa berkembang nanti aku aku share deh gimana rotinya bisa lembut siap siap nah ini bunikan ini sudah mau berbagi teman-teman ini jadi luar biasa ya bunikan ya yang jelas rejeki kan gak akan tertukar ya jadi kalau kita banyak berbagi pasti kita juga banyak menerima ya oke teman-teman sampai situ aja ya bunikan bunikan ada salam gak buat teman-teman yang yang belum punya bisnis atau yang mau buka bisnis atau yang sudah mau menjalani peker ini ya buat teman-teman atau ibu-ibu di rumah eh sekarang saatnya kita ibu-ibu berkreasi karena dengan kreasi itu kita bisa dapat apa tambahan buat keluarga jadi aku sih support buat ibu-ibu di rumah ya khususnya ibu-ibu yang cuma bisa nunggu bulanan mana tahu nanti kalau nonton video ini bisa inspirasinya oh iya aku mau buka ini deh ternyata ibu ini mulai dari bakulan karena awalnya aku dari bakulan biasa jadi semangat terus jadi harus semangat harus berinovasi bu ya enggak cuma disitu-situ aja nanti kita doakan bu Nika ini punya cabang dimana-mana ya punya pokok dimana-mana ya oke gitu aja teman-teman terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe ya dukung channel ini untuk selalu berkembang oke gitu aja terima kasih dadah bu ya terima kasih apac orgull bio di untuk ini mungkin